Rockwell B1 Lancer atau Tupolev TU-160 Siapa meniru siapa? Mari kita simak perbandingan berikut Rockwell B1 Lancer Rockwell B1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis, bersayap, variable sweep atal dapat diripat. Menggunakan empat mesin jet dan mampu terbang dengan kecepatan supersonik jam macetuh atau dua kali kecepatan suara. Pengembangan pesawat pengebom ini sempat beberapa kali tertunda. Pada tahun 1970, empat prototipe B1A sempat dibuat. Tetapi proyek ini tidak dilanjutkan lagi. Hingga pada 10 tahun kemudian, pada awal tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali membutuhkan pesawat pengebom dengan spesifikasi seperti pesawat B-1. Dan pesawat yang tertunda proyeknya ini hadir kembali dengan versi B-1B. Kali ini sudah dilengkapi dengan teknologi steel yang membuatnya sulit dideteksi radar. Sejak tahun 1986, armada B-1B Lancer dioperasikan oleh Komando Strategis Angkatan Udara Amerika sebagai bomber nuklir. Dari awal pembuatannya hingga tahun produksi 1988, ada 104 unit pesawat B-1 Lancer yang sudah dibuat. Beberapa di antaranya mengalami kecelakaan dan kerusakan. Sebagian juga sudah ditempatkan pada beberapa museum. Hingga saat ini, Angkatan Udara Amerika masih mengoperasikan setidaknya 65 hingga 66 unit. Dan menurut rencana, Amerika akan terus mengoperasikan armada B-1 Lancer setidaknya hingga tahun 2028 atau 2030. Angkatan Udara Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan pesawat ini. Dengan kata lain, pesawat ini tidak dijual ke negara lain. Meskipun dikembangkan sebagai pesawat pembawa bom nuklir, tetapi sejak tahun 1990-an, B-1 Lancer digunakan juga untuk membawa bom konvensional. Misalnya dalam operasi Desert Fox pada tahun 1998 yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO. Penggunaan bom konvensional dengan pesawat B-1 Lancer juga dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan NATO di Afganistan, Kosovo, dan Irak. Tupolev Tu-160 Tupolev Tu-160 adalah pesawat pengebom supersonik sayap rendah. Juga dengan sayap variable sweep atau bisa dilipat. Menggunakan empat mesin Samara NK-321 Turbofan Afterburning. Yang merupakan mesin paling kuat yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Dirancang oleh Tupolev pada tahun 1970-an. Tu-160 adalah pesawat militer supersonik macutup besar dan terberat yang pernah dibangun. Hanya ada dua negara di dunia yang menggunakan jasa pesawat ini. Yaitu Angkatan Udara Rusia dan Ukraina. Pesawat ini terbang perdana pada akhir tahun 1981 dan mulai diperkenalkan ke publik pada April 1987. Pesawat ini dibuat sebanyak 36 unit. Dengan 9 unit pesawat untuk uji coba saja dan 27 unit untuk beroperasi. Beberapa diantaranya mengalami kerusakan dan tersisa 16 unit yang masih layak terbang dan terus mendapatkan upgrade. Tupolev Tu-160 tidak membutuhkan teknologi steel fighter. Karena sudah dilengkapi sistem dielektrik di hidung pesawat dan teknologi penginderaan malam infrared. Kompetisi pertama dalam pembuatan pesawat pengebom supersonik ini dimulai Uni Soviet pada tahun 1967. Dan pada tahun 1972, Uni Soviet meluncurkan kompetisi di dalam negeri untuk membuat pesawat supersonik berat dengan variable swipe. Dan mampu terbang dengan kecepatan maksimal macutup point 3. Semua dilakukan demi merespon proyek pesawat pengebom supersonik B-1 milik Amerika. Lalu siapa meniru siapa? Jika dilihat dari tahun pembuatannya, tentu B-1 Lancer lebih dahulu dibuat dan diterbangkan. Lalu apakah itu berarti Rusia yang meniru Amerika? Mari kita bandingkan side by side. Tipe pesawat Bomber supersonik strategis Bomber supersonik strategis Asal Amerika Serikat Rusia Awal diproduksi Tahun 1973 Tahun 1984 Daya jelajah 11.997 km 12.300 km Ketinggian maksimum 18.000 m 15.000 m Kecepatan maksimal Kecepatan maksimal 1330 km per jam 2220 km per jam Berat kosong 87 ton 110 ton Berat maksimal 217 ton 275 ton 275 ton Kru 4 orang 4 orang Panjang 44,5 meter 54,10 meter Lebar Lebar 24-42 meter 35,60-56 meter Tinggi 10,4 meter 13,10 meter Kesimpulannya Meski Rockwell D1 Lancer lebih dahulu dibuat bukan berarti Rusia Bercontek Amerika Karena spesifikasi Ukuran pesawat Kemampuan terbang Antara kedua pesawat ini Sangat berbeda Bonus Tu-160 berhasil Memecahkan rekor dunia Sebagai pesawat Penebom Dengan penerbangan terlama Tu-160 berhasil Terbang lebih dari 25 jam Dengan menempuh jarak Lebih dari 20.000 km Pesawat Tu-160 Yang juga dijuluki Sebagai angsa putih Merupakan pesawat Supersonik terbesar Terberat Dan paling kuat Dalam aviasi militer Penyandang 44 Rekor dunia Terkait jarak operasi Jam terbang Ketinggian terbang Beban yang mampu Dibawa Dan lainnya Prestasi Rockwell D1 Lancer